Berbuat kesalahan mungkin hal biasa yang sering dilakukan seorang manusia dalam menjalani kehidupan ini. Namun semua itu menjadi tidak biasa saat kita mau mengakui kesalahan tersebut. Apa yang dilakukan Jutari dan Nuna Maya dengan meminta maaf di hadapan publik, seperti dua hari lalu, memang menjadi peristiwa yang diluar dugaan. Namun begitu dinanti masyarakat luas. Meski pada awalnya keduanya tidak jelas meminta maaf untuk apa, namun langkah berani yang dilakukan kedua artis ini rupanya terkait dengan status tersangka yang kini disandang Luna Maya dan Jutari. Makanya Jutari itu sebenarnya sudah lama mengaku bahwa itu adalah dirinya. Tapi karena melihat tim lain, yang dia melihat timnya Ariel ada membawa dua gerobak pengacara dengan jas-jas mahal, sehingga dia jadi ragu nih ya, dia nggak mau sendirian jalan sendiri gitu loh. Padahal sebenarnya kalau dari awal timnya Ariel itu mengakui bahwa memang yang di dalam itu adalah mereka, ya mungkin nggak akan bola panasnya tidak akan seperti ini terlalu lama, tidak akan menimbulkan kehebohan, dan akhirnya ya kilihan mereka sendiri yang korban. Bah iyalah orang si Jutari sudah hampir mau lumpuh total badannya lemah begitu, ibunya sakit keras, dia beli a** pun nggak berani. Dia nggak berani ke mall takut di jambak sama ibu-ibu. Permintaan maaf yang dilakukan Jutari dan Luna Maya, secara tidak langsung menjadi pernyataan jika merekalah yang ada di video porno bersama Ariel berdurasi 8 menit itu. Meski permintaan maaf Luna Maya dan Jutari jauh setelah penyelidikan keduanya berjalan, namun tetap saja langkah berani mereka untuk mengakui kesalahan cukup kita hargai. Meskipun banyak yang meragukan, jika permintaan maaf yang keluar dari bibir dua perempuan cantik itu tidak tulus, layaknya seseorang yang memiliki sebuah kesalahan besar. Pengakuan mereka nggak ngaku, yang terakhir cuma minta maafannya, cuma minta maafnya kepada siapa gitu loh, kenapa nggak minta maaf sama polisi gitu loh, maksudnya pak saya sudah bohong gitu, sehingga kita mengurangi lagi kan gitu, mengurangi lagi pemeriksaannya gitu. Tapi sementara kan nggak, cuma saya udah minta maaf gitu, saya merepotkan kalian semua kan gitu. Jadi kita ambil positif aja, tapi kalau menurut saya, pemikiran saya bodoh sekali kalau hanya meminta maaf, oh minta maaf ya, beritanya mengganggu kalian ya, ya itu sama aja ngeyel gitu kan.